Tak hanya itu saja pemirsa, warga kecamatan Umbul Sari dan juga Semboro mulai memasang boneka tolak balak untuk mengusir pageblok. Tradisi kuno tersebut memang dilakukan secara turun-temurun saat ada wabah yang sulit dihentikan. Nakes dan camat setempat menghimbau kepada warga untuk tidak mempercayai boneka ataupun patung, karena bisa menyesatkan secara agama maupun secara medis. Pandemi yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun membuat warga semakin jenuh dan kebingungan di tengah kondisi yang serba sulit. Di sejumlah desa di kecamatan Semboro maupun kecamatan Umbul Sari, tepatnya di Dusun Purwo Sari, Desa Tanjung Sari dan Desa Banjarjo, Desa Gunung Sari, warga mulai memasang boneka tolak balak. Boneka-boneka yang dipasang di setiap depan rumah ini tentu cukup menyeramkan, apalagi saat malam hari. Menurut salah satu warga, Agus Pujianto, hal ini dilakukan karena masyarakat setempat sudah pusing dengan pandemi yang tak kunjung usai, apalagi mencari nafkah juga semakin sulit. Oleh sebab itu, mereka mencoba mengikuti tradisi leluhur yang memasang orang-orangan di halaman rumah untuk mengusir pagebluk atau wabah. Kira-kira pembuatan patung ini, Pak? Atau pemasangan patung ini, Pak? Ya, kemungkinan sampai pandemi berakhirlah. Harapannya kira-kira apa, Pak? Ya, harapan kita ya cuma ingin apa ya, segera hilang itu, apa, pagebluk itu, Pak. Itu kok istilah orang Jawa, kan, pagebluk itu. Kalau bahasa daerah, bahasa Jawa, ya pagebluk. Ada berapa orang kira-kira, Pak, yang membuat seperti ini, Pak? Banyak ini sampai jalur selatan ini, Pak. Iya, ini utara selatan ada semua. Ini jalan apa ini, Pak? Jalan, jalan kartu ini, Pak. Di lain pihak, tenaga kesehatan dan Muspika Umbul Sari tidak melarang pemasangan boneka tersebut dengan syarat harus dimaknai sebagai hiasan ataupun hiburan semata. Namun, Muspika dan Nakas menghimbau warga untuk tidak mempercaya boneka ataupun patung karena bisa menyesatkan secara agama maupun secara medis. Di depan rumahnya masang boneka. Ada yang bonekanya kecil, ada yang bonekanya besar, ada yang bahkan lebih besar bonekanya dibanding orangnya. Itu nggak usah dikait-kaitkan dengan COVID. Nanti kita malah tersesat dari sisi agama maupun misalkan. Perkara mereka itu masang seperti itu juga nggak perlu dilarang. Anggap saja sebagai hiasan diri pribadi dari mereka saja, tapi nggak usah diyakini. Ini tidak usah liane. Yang lainnya yang belum masang, nggak usah tiru-tiru masang. Apalagi ada yang mengatakan, kalau nggak masang ini, menjadi begini, begini. Salah itu yang jelas sudah progres. Untuk menghentikan pandemi, warga diminta untuk melakukan cara-cara terbaik yang sudah teruji, yaitu menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan pakai sabun ataupun hand sanitizer, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas, serta mensukseskan program vaksinasi COVID-19. Dari Umbul Sari, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan.